saya mau laku banget nih cek wah ada pokemon nih wih nanti ngeliat apa nih tet ya ada pokemon tadi terbang-terbang gitu aduh jadi maluan nih tet apa nih tet kita udah kalah lagi aja lawan hawa rapsu ini mau referensi tet referensi banget nyari jadwal gitu yaudah lah sebelum kita ke materi nih tet sapa dulu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel alkolam di acara hidayah islam hidayah iya 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 berhubung aneh udah ketawa nih ya mt lagi ngeliat ngeliat katalog oh gitu ya kayak lagi viral tet ya iya iya kita langsung dah bahas tentang membuka aurat atau mengumbar aurat di media sosial tet gitu loh iya karantene kan jatuhnya sekarang itu bukan mengumbar lagi tet iya sudah menjual oh menjual menjual auratnya di media sosial hmm ya dengan kita harus membayar baru bisa kita melihat kontennya dia lah sampai berapa juta gitu ada di website-website tertentu onlimi namanya onlimi iya hehmm kameramen kayak nenek-nenek pada tau semua kan sebenernya Tad sebenernya pada diem-diem aja yang kepargokan ya kan jadi gimana nih Tad menurut pandangan Islam tentang membuka aurat di media sosial atau membuat aurat di media sosial ini ya sekarang itu godaan itu berat banget ya Kang betul tentu pemeriksa yang dirumah juga sudah merasakan itu godaan dimana-mana berat kita jalan-jalan ke mall itu godaan semua isinya jangankan di mall warung depan aja Tad warung depan banyak bener kita jalan-jalan depan rumah ada betul jangankan kesono kita sekarang di kamar sendirian itu godaan juga ada jadi bukan cuma di luar doang sekarang godaannya di kamar juga ada godaannya itu perempuan-perempuan sekarang yang udah dengan mudahnya ngebuka auratnya masing-masing nah iya secara hukum sih sebenarnya hampir setiap kita ya itu sudah paham bagaimana kan hukum mereka membuka aurat nah yang lebih detailnya lagi mungkin saya akan memaparkan ya sebuah dalil yang Allah sampaikan dalam surat al-ahzab ayat 33 ini khusus untuk para wanita-wanita langsung khusus ya khususan ya karena memang dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ya wanita banyak yang membuka aurat Allah s.w.t berfirman dalam surat al-ahzab ayat 33 wakorna fibuyutikunna wala tabarrojna tabarrojjal jahiliyatil ula iya artinya bagaimana kan artinya yang itu tadi oh iya iya baik kita bahas aja kata Allah dalam surat al-ahzab ayat 33 wakorna fibuyutikunna jadi para wanita itu hendaklah berada dirumah aja hendaklah berada dirumah aja kayak tagline kemarin kan dirumah aja nah tapi dalam memahami ayat ini kita gak boleh sepotong doang kan kita kaum-kaum wanita kan protes oh ngapain kok kita dirumah aja gitu kan hendaklah dirumah aja nah ayatnya itu ada lanjutannya wala tabarrojna tabarrojjal jahiliyatil ula nah sekalipun pengen keluar kata Allah wala tabarrojna maksudnya jangan bertabarroj apa itu kan bertabarroj itu menghias diri rambutnya dihias wajahnya dihias sampai auratnya itu dihias dihias maksudnya itu maksudnya itu memakai pakaian-pakaian yang memukau hingga terlihat itu perhiasan oh iya iya tangannya ada gelang-gelang akhirnya para laki-laki itu pada ngeliat semuanya ayat itu kan turun pada zaman dahulu ya itu udah lama banget ribuan tahun yang lalu berarti zaman jahiliyah pun itu para wanita-wanita itu udah udah me-expose tubuhnya iya jadi seperti itu nah jadi kalau ada orang zaman sekarang wanita zaman sekarang yang dia itu mengumur auratnya itu sama aja wanita zaman dulu kuno dong wala iya karena zaman jahiliyah pun itu udah ada nah datangnya Islam sebenarnya kan mau mengangkat harkat derajat perempuan iya wanita zaman Arab dulu seperti itu pada buka-bukaan ya zaman jahiliyah Arab dulu nah datangnya Islam itu memerintahkan untuk ditutup pakaiannya dengan pakaian yang indah supaya apa pertama supaya mengangkat harga derajat perempuan yang kedua supaya pandangan-pandangan laki-laki yang nakal itu kan jadi terjaga gitu lah tapi ya kita gak bisa menyalahkan wanita juga meskipun apa wanita sudah menentup aurat nih tapi kalau emang pandangan si laki-laki iya tembus pandang iya iya kan banyak yang kejadian juga meskipun udah ditutup nih auratnya iya iya kan betul nah gitu betul kan tadi kata Kak Kado udah ditutup auratnya tapi masih gak goda buat dilihat iya kenapa begitu karena tutupnya mereka itu sekedar tutup tapi masanya masih ketat itu berarti solehot solehot ya Teteh iya itulah dalam Islam itu ketika ditutup itu bukan cuma sekedar tutup tapi jangan sampai ketat kedua kemudian jangan sampai itu terlihat transparan hingga warna kulitnya itu nampak iya sekarang dimanapun udah terlihat tuh mau jangan jauh-jauh ya di kantor saja ya kadang-kadang tertutup tapi mohon maaf agak ketat akhirnya kan mereka-mereka yang matanya itu kan apalagi yang bujang gitu kan yang masih naik-naiknya itu kan wah gila sih dia pura-pura ngejak ngobrol ceweknya deket gitu kan jadi kan ini maaf banget ya Uta Teteh jadi kayak gitu jadi membahayakan syahwat-syahwat kaum laki-laki betul sekalita nah berarti untuk perempuan yang menjual atau membuka uratnya di apa media sosial ya dosa jariah dong betul sekali itu kan dia berdagang ya iya dagangnya aja udah gak sah dagangnya udah gak sah sekali itu perempuan pake itu duitnya itu duit yang haram gitu kedua jariah tadi jariah itu basah artinya jalan terus ngalir coba bayangkan misalnya si mawar ya kita ambil namanya mawar ya mawar itu mengekspos pake aplikasi yang tadi kan iya only me only me ya iya bener misalnya ada jutaan orang yang ngeliat belum yang screenshot belum yang di save segala macem mawarnya udah meninggal tuh ya itu dosa jariah terus jalan terus jalan terus jalan terus makanya mohon maaf buat artis-artis yang mana mereka itu masih ada sampai sekarang ketika artis itu sudah hijrah ya di sosial medinya banyak-banyak di hapus aja dan ruginya mereka itu ya ketika sudah hijrah ya terkadang masih ada video-video yang dulu itu kan risiko-risiko dia ya bagaimana cara menghapusnya itu video-videonya sudah tersebar tersebar gitu Allah alam ya bagaimana Allah merahmati para mereka-mereka itu intinya seperti itu ya tapi perempuan-perempuan yang menjual apa konten kalau di bahasa kita itu menjual konten yang perempuan-perempuan menjual konten mereka terkadang bilang lebih baik seperti menjual konten ini daripada open bo atau begitu iya padahal kan sama aja ya konteksnya cuma mereka mereka hanya menjual hanya mempertantannya auratnya tidak menjajahkan dirinya buat laki-laki gitu nah karena sudah banyak yang beli kontennya akhirnya kan tersebar luas di share lah di group di group whatsapp apalagi whatsapp kantor nah hukumnya nih bagi yang melihat atau yang share membagikan konten itu apa karena banyak ya temen-temen di kantor ya singkut aja Ando begini kan coba misalnya disini saya minta Kang Ando matanya buat melotot misalnya matanya buat melotot terus disini ada paku paku anggap aja ini saya lagi megang paku dan paku ini saya tusukin ke matanya Kang Ando itu kira-kira sakit apa enggak ya jelas sakit sakit tapi berdarah enggak sakit tapi tak berdarah berdarah ya pasti berdarah Nabi Muhammad itu mengatakan ketika ada orang yang dalam hidupnya sempat melihat aurat dan sampai mati dia tidak bertawabat kecuali bertawabat sampai mati dia enggak bertawabat dan itu di akhirat nanti hukumnya adalah matanya akan ditusuk dengan jarum yang panas Alhamdulillah 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 tapi kalau seandainya sebelum kita meninggal kita sempat bertawabat itu Insya Allah Allah memaafkan dosa kita karena yang namanya manusia itu tak luput dari salah dan dosa kadang sekarang lagi naik imannya ntar sore turun lagi selain melihat nih ada lagi golongan-golongan orang-orang yang enggak ada kerjaan nge-share nah membagikan membagikan serlinggan 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 dosanya tidak ada manat nah itu hukumnya sama aja dengan seperti ini ketika ada orang menggunakan narkoba itu hukumannya sekian ketika ada pengedar hukumannya lebih berat kan nah begitu juga dengan orang yang men-share yang men-share itu enggak mungkin nge-share doang enggak ngeliat yang nge-share pasti udah ngeliat pasti ngeliat duluan dong ngeliat dulu terus di-share bayangkan dia ngeliatnya udah dosa terus dia nge-share nge-share ke satu orang ke inisian namanya Panji misalnya ya 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 tetap nge-share ke satu orang itu udah jariah tuh setiap kali Mas Panji mohon maaf Miss Panji misalnya ngeliat kita padahal lagi tidur kita lagi tidur kiriman transfer dosa dari Mas Panji dateng tuh udah gitu Mas Panji nge-share lagi ke grup ke grup RWE-nya ada ratusan ribu ada Pak RT lah ada Pak Lurah Pak Lurah ngeliat lagi itu ngalir terus jadi udah kayak MLM gitu misalnya gitu kan itu orang yang men-share itu lebih dahsyat lagi perkembangan dosanya walaupun udah meninggal itu kena terus Astagfirullah jadi mau gelemin salik ya udah udah ya jangan sharingan lagi ya oke mungkin pesan-pesan buat temen-temen di rumah untuk yang tema kita untuk yang membuka aurat di media sosial ini gimana Tad? ya pertama pesan buat para wanita yang sudah mengumbar auratnya ya jauh-jauh hari Allah telah mengingatkannya dalam surat Al-Ahzab ayat 33 3 kata Allah yang intinya jangan bertabar atau menghias diri hingga mengekspos auratnya untuk dilihat orang-orang karena itu adalah sungguh dosa yang besar dan itu merupakan budaya-budaya Arab Jahiliah yang dulu jadi kalau misalnya ada wanita jaman modern sekarang yang masih mengekspos auratnya itu lebih kuno dari jaman Jahiliah sekarang udah jaman modern yang harusnya ditutup auratnya tapi kalau masih ngebuka itu sama aja udah masuk ke jaman Jahiliah dan yang kedua bukan cuma buat wanitanya aja buat para penontonnya juga para penonton untuk kita semuanya ya kita harusnya lebih bijak dalam menggunakan sosial media karena yang namanya sosial media itu seperti pisau pisau itu kalau kita buat motong bawang bisa buat bunuh orang bisa jadikanlah sosial media itu seperti pisau yang digunakan untuk motong bawang untuk motong sayur sehingga sosial media yang kita punya itu akan mendatangkan keberkahan dan akan mendatangkan sebuah manfaat yang banyak untuk kita semuanya yang gak perlu jadi ustad untuk men-share kebaikan contohnya kita lagi di kamar kita omongan aja teman-teman semuanya jangan lupa bahagia ya tek kirimin ke semuanya akhirnya semua kan kebawa bahagianya itu udah menjadi sebuah pahala buat teman-teman seperti itu oke mungkin hari ini kita cukupkan ya oke teman-teman jangan lupa saksikan terus Hidayah Islam di episode selanjutnya bersama saya dan ustad Helmi dan jangan lupa komen like share dan subscribe insya Allah konten kita bermanfaat untuk kalian semua untuk kita semua oke mungkin segitu aja kita pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidayah Islam Hidayah Yah Yah Hidayah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax